Video ini saya buat hanya untuk supaya ada orang yang tahu, mereka tahu kalau memang kita punya pasar modern yang sudah dibangun sama orang sebelum bupati sekarang, ya bupati terdahulu lah. Kita punya pasar modern yang keren, yang bagus, yang menurut saya kelasnya high, cuma karena tidak diberi perawatan, kemudian tidak digunakan, akhirnya pasar ini akhirnya ya... Dulu sempat saya dengar kalau pasar ini tuh sudah dibagi, sudah ada yang kumpulin KTP, dan mama-mama juga sudah sibuk ke sana kemari untuk siapkan tempat di sana, cuman itu hanya hari pertama saja, kemudian tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Kondisinya, kalau yang saya lihat kondisi pasarnya masih bagus, mungkin ada noda atau mungkin kotor saja sana-sanya, tapi bangunannya, strukturnya masih bagus, dan saya rasa itu hanya untuk, mungkin hanya perlu finishing terakhir lalu bisa digunakan. Ya pasti ada kesalahan, pasti ada kesalahan, kenapa sampai pasar ini mereka tidak gunakan? Apa alasannya, kalau alasannya karena pertumbuhan jumlah penduduk yang belum pesat? Saya rasa itu bukan suatu jaminan, karena orang dari SP3, dari SP1, dari Mariat, dari AIMAS itu semuanya bisa berkumpul di tempat itu, dan menurut saya ini ada suatu kesalahan. Saya akan tanya untuk orang-orang, apa sih pendapat mereka soal pasar ini, sehingga lebih gampang untuk kita cerna, dan mungkin kita bisa mengerti kenapa sih pasar ini, mungkin juga orang-orang bisa memberi jawaban di video ini, kenapa sampai pasar ini tidak digunakan. Terima kasih telah menonton!